khusus warung makan ini adalah cara membuat jendong rajah untuk pelarisan warung makan yang mana cara ini tuh bisa dilakukan untuk anda orang awam sekalipun agar bisa bermanfaat untuk melariskan usaha warung makan anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bahagia semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan diberikan kelancaran dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa amin amin Ya Ya sesuai judul di video ini kita akan membahas nih untuk tata caranya membuat rajah pelarisan yaitu berupa jendong atau alat untuk mengambil nasi ya amalan membuat rajah jendong uang pelarisan ini sebenarnya itu tidak sengaja karena beberapa hari yang lalu saya ada klien yang ingin bisa membuat pelarisannya sendiri ya karena usahanya itu tutup sudah tutup dan mulai lagi mau mulai lagi mau bangkit lagi ya dari awal nah untuk untuk memahir mustika penglarisan khusus beliau itu ya merasa berat karena belum bisa memahir atau belum punya dana untuk memahirnya nah saya ingat ya pernah diajarkan cara membuat rajah pelarisan oleh salah satu guru spiritual saya dulu lalu saya coba berikan ya dan saya berikan kepada beberapa klien saya dan untuk diterapkanlah pada centongnya itu dan kepedulan dia itu adalah pedagang nasi uduk usahanya itu pedagang nasi uduk dan ternyata Alhamdulillah atas izin Allah ada perubahan yang positif dan akhirnya dia itu malah memahir mustika penglarisan khusus yang level 3 Alhamdulillah nah jadi ini bisa jadi solusi juga ya untuk anda yang ingin melariskan usaha warung makan anda dan buat anda yang masih belum bisa memahir mustika penglarisan khusus dari saya nah lalu bagaimana caranya bah? nah mari kita bahas bersama disini ya untuk centong yang digunakan itu adalah centong yang berasal dari bahan alami yang belum didaruk ulang paham ya? centongnya itu adalah kayu nah untuk centong yang dari atom atau plastik itu belum bisa bahkan tidak bisa nah sebelumnya siapkan centong lalu anda bungkus dengan kain putih selama 21 hari dimana dalam 21 hari ini anda puasa mutih dan pada hari terakhir anda puasa ngebleng 24 jam di setiap tengah malam anda mengamalkan surat al-ikhlas al-falak dan anas masing-masing sebanyak 100 kali lalu ditutup dengan membaca al-fatihah satu kali nah setelah itu anda lanjut untuk tidur sembari anda mewiritkan ya fatah sampai anda tertidur nah lalu dalam 21 hari ini saya menyarankan buat anda semua ya solat fardu terus berjamaah di masjid nah pada hari ke-21 silahkan anda buka centong anda dan ukirlah tulisan arab gundul gitu oke ya fatah di centong anda sebanyak 9 ukiran dan setelah itu baru bisa anda gunakan untuk berjualan nah saya berharap juga untuk ibadah anda tetap terjaga dengan baik dimaksimalkan lagi wajib maupun sunahnya sering berjamaah dan jangan lupa untuk sodakoh kepada sesama dan anda bisa mengajarkan untuk cara ini kepada siapapun monggo silahkan dan jangan pula anda mengeluh ya jangan mengeluh dalam hidup anda suundun dan bahkan anda itu memfitnah ya karena itu semua bisa berpengaruh ya kepada rezeki anda nah saya rasa cukup itu dulu yang bisa saya jelaskan ya nah untuk cara membuat centong rajah pelarisan warung makan ini dan apabila anda itu masih bingung monggo silahkan anda bisa tulis di kolom komentar atau anda bisa menghubungi nomor yang ada di video kali ini lalu jangan lupa anda untuk subscribe untuk channel ini like dan share ya karena akan ada banyak sekali video yang menarik yang sayang untuk anda lewatkan nah saya berhormdhani pamit umur diri nah jika ada kebenaran yang saya katakan itu adalah hal yang berhadap Allah SWT namun jika ada salah kata saya pribadi mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati